Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma Well, kesehatan prostat itu biasanya sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan oleh pria berusia muda sekitar 20-30 tahun ke atas Nah, kesehatan prostat baru dipikirkan ketika mengalami gejala seperti nyuri saat pipis, rasa perih, ataupun tidak nyaman saat berhubungan intim biasanya terjadi sekitar usia 40-50 tahun ke atas nih bahkan banyak sekali orang-orang terkenal di Indonesia ini yang mengalami masalah pada prostatnya makanya kali ini aku ingin sharing ke kalian tentang fakta-fakta terhadap prostat laki-laki yang wajib diwaspadai terhadap kesehatan yang pertama prostat adalah kelenjar kecil yang terletak di bawah kandung kemi dan menghasilkan beberapa cairan yang dilepaskan saat berhubungan intim biasanya prostat bisa mengalami pembengkakan dimana pembengkakan ini bisa menimbulkan gejala nyeri pada saat buang air kecil maupun saat berhubungan intim yang kedua, kelenjar prostat itu sangat penting sekali bagi laki-laki karena dia bisa menghasilkan cairan yang membantu untuk menjaga air manis tetap sehat sehingga melindungi dari infeksi nah namun ketika prostat mengalami infeksi atau kasus prostatisis maupun peradangan itu bisa menjadi penyebab dasar dari munculnya bakteri maupun kanker pada prostat yang ketiga, kanker prostat itu jenis kanker yang paling umum pada pria bahkan kanker nomor 1 yang terjadi pada pria berusia di atas 50 tahun pria dengan masalah prostat itu dua kali lebih mungkin meninggal daripada pria yang mengalami masalah diabetes maupun penyakit jantung jadi masalah prostat pada pria itu tidak boleh dianggap remeh keempat, pria membutuhkan prostat yang sehat untuk menikmati hubungan percintaan prostat sendiri merupakan kelenjar yang membantu Mr. P mengeluarkan cairan sehingga bisa melakukan ejakulasi secara baik dan bisa melakukan proses percintaan tanpa adanya rasa sakit nah ketika prostat mengalami masalah tentu saja pengeluaran cairan itu akan tersumbat dan membuat pria lebih sulit untuk mengalami ejakulasi serta membuat proses percintaan menjadi lebih menyakitkan pada pria jika pria merasakan rasa nyeri atau gangguan saat proses pengeluaran saat bercinta maka harus segera konsultasi ke dokter untuk mengetahui apakah ada masalah pada prostatnya yang kelima, seseorang yang rutin melakukan pengeluaran air manisnya itu bisa menurunkan resiko munculnya kanker prostat nah dimana ketika kalian melakukan pengeluaran air manis itu akan mengubah konsentrasi bakteri dalam cairan prostat serta meningkatkan keasaman dan mengurangi kadar PSA PSA ini adalah enzim yang ditemukan dalam jumlah tinggi pada orang dengan kanker prostat keenam kebiasaan pria tidak pipis setelah bercinta itu bisa meningkatkan faktor resiko kanker prostat serta kebiasaan menahan pipis terlalu lama kenapa? karena saat pria bercinta itu akan meningkatkan keasaman di area kelenjar prostatnya sehingga disarankan untuk melakukan pipis jadi flushing ya jadi pembersihan di area saluran kencingnya sehingga bisa menurunkan resiko munculnya kanker prostat nah habis bercinta jangan lupa pipis ya dan jangan sampai menahan pipis terlalu lama untuk mengurangi resiko munculnya kanker prostat pada pria yang ketujuh kebiasaan buruk pria tidak disadari bisa meningkatkan resiko munculnya kanker prostat seperti kebiasaan minum alkohol minum minuman keras diet tinggi daging tinggi susu dan telur itu bisa meningkatkan peradangan di area prostat sehingga meningkatkan resiko munculnya kanker prostat nah makanya untuk pria yang sudah ada genetik kanker prostat disarankan untuk menjaga asupan daging protein telur susu serta batasilah minum alkohol untuk menjaga agar tidak muncul kanker prostat di kemudian hari yang ke-8 pria yang punya resiko kanker prostat di keluarganya jadi ada genetik kanker prostat disarankan untuk rutin melakukan tes darah yang disebut PSA atau prostat spesifik antigen dimana peningkatan kadar protein PSA dalam darah itu bisa mengindikasi adanya masalah prostat apalagi jika pria sering melasakan nyeri saat tipis maupun nyeri saat bercinta maka sangat dianjurkan untuk rutin melakukan PSA dan yang terakhir itu mencegah lebih baik daripada mengobati jika seorang sudah mengalami gangguan pada prostatnya maka diperlukan terapi seperti pembedahan, terapi radiasi, ataupun terapi hormonal untuk membantu menyembuhkan area prostatnya namun jika kalian masih sehat-sehat saja maka disarankan untuk mengurangi resiko-resiko munculan kanker prostat seperti mengurangi produk susu diari daging merah, telur batasi paparan senyawa yang menyebabkan kanker kurangi infeksi dengan cara saat setelah berhubungan intim langsung pipis, langsung membersihkan area Mr. P menjaga berat badan agar stabil jangan sampai obesitas berhenti merokok serta jika terjadi masalah pada area Mr. P maupun prostat harus segera dikonsultasikan pada dokter jangan ditahan-tahan agar tidak sampai mengalami masalah yang berkelanjutan dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan silahkan komentar di bawah dan sampai jumpa di video lanjutan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye